Hai teman-teman, jumpa lagi dengan kami Benomo Family Channel Kali ini kita akan sama-sama belajar dan sekaligus membuktikan apakah benar dengan seasoning wajan, wajan baru kita akan menjadi wajan yang anti lengket Di sini kita memerlukan kompor dan wajan yang baru Kenapa harus wajan yang baru? Karena wajan yang baru ini seringkali lengket apabila dipakai Baiklah kita mulai saja, kita nyalakan kompornya terlebih dahulu Ini saya menggunakan kompor high pressure ya teman-teman Teman-teman juga bisa menggunakan kompor biasa Namun bedanya apabila menggunakan kompor high pressure Waktu yang diperlukan untuk melakukan seasoning wajan ini lebih cepat Dibandingkan dengan menggunakan kompor biasa Ini wajannya akan kita panaskan sampai seluruh wajan berubah warna Membuat wajan anti lengket ini memang membutuhkan waktu yang agak lama ya teman-teman Tapi hasilnya nanti akan sangat memuaskan Oh iya teman-teman, ini saya menggunakan wajan stainless steel ya Ini kita pakai api yang besar supaya cepat prosesnya Nah itu wajannya sudah mulai berubah warna Agak kecoklatan Nanti kita akan panaskan wajannya sampai wajannya berubah menjadi warna kebiruan Terima kasih telah menonton! Nah wajannya sudah berubah warna Menjadi agak kebiruan Itu wajannya harus kita panaskan terus sampai warnanya berubah menjadi seperti itu semuanya Nah ini teman-teman setelah dibakar beberapa saat warnanya akan berubah seperti ini Ini sudah hampir selesai Kemudian wajannya akan kita balik Selanjutnya di pantat wajan akan kita kasih garam secukupnya saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian kita panaskan lagi wajannya Kemudian kita panaskan lagi wajannya Selanjutnya wajan yang panas ini akan langsung kita siram dengan air Terima kasih telah menonton! 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 ada kotoran atau kerak-kerak yang menempel setelah dicuci bersih wajan akan kita panaskan sekali lagi setelah wajannya panas kita tuang minyak secukupnya selamat menikmati kita tuang minyaknya dan kita lap wajannya nah ini proses seasoning wajan sudah selesai wajannya jadi seperti ini teman-teman mengkilat kita akan mengetes wajan ini apakah benar-benar dilengket atau tidak dengan cara menggoreng telur kita gunakan minyak sedikit nah ternyata tidak lengket ya teman-teman berarti seasoning wajan berhasil wajan yang sudah di seasoning ini siap digunakan untuk memasak berbagai macam masakan mungkin lain kali kita akan memasak Chinese food dengan menggunakan wajan ini ya teman-teman saksikan terus video kami selanjutnya hanya di benawa family channel terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai dan apabila teman-teman berkenan silahkan like subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video kami selanjutnya salam sehat dari kami benawa family see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.